Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Duel Timnas Filipina vs Timnas Indonesia berakhir dengan skor imbang 1-1, berikut syarat agar skuad Garuda berhasil melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski hanya memperoleh satu poin dari dua laga awal yang dijalani Timnas Indonesia pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, namun satu poin tersebut menjadi modal penting bagi skuad Garuda untuk menghadapi empat pertandingan yang tersisa. Seperti kita ketahui, pertandingan antara Timnas Filipina dan Timnas Indonesia berlangsung di Stadion Rizal Memorial Manila, pada selasa 21 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, kedua tim sama-sama berjuang untuk mencari kemenangan setelah mengalami kekalahan dalam pertandingan sebelumnya. Sayangnya, Filipina unggul terlebih dahulu melalui gol Patrick Reichelt pada menit ke-23. Namun, Timnas Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-70, melalui gol yang diciptakan Sadir Ramdhani. Alhasil, Timnas Indonesia membawa pulang satu poin dari dua pertandingan awal babak kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meskipun demikian, skuad Garuda masih berada di posisi juru kunci dengan nilai 1, kalah selisih gol dari Filipina yang menempati posisi ketiga. Sementara itu, puncak klasemen dikuasai oleh Timnas Irak. Tim dengan julukan The Lions of Mesopotamia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dengan skor 2-1 pada pertandingan grup F lainnya di Stadion Maidin Hanoi. Dengan kemenangan itu, anak asuh Jesus Chasa sukses mengumpulkan 6 poin sementara The Golden Stars julukan Timnas Vietnam masih 3 poin. Selanjutnya, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut pada FIFA Match Day Maret 2024, Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam dua kali, baik di kandang maupun tandang. Lalu, apa saja syarat Timnas Indonesia untuk melangkah ke babak ketiga? Skuad besutan Shintai Yong minimal harus menduduki peringkat kedua di grup F, pasalnya, hanya juara dan runner-up grup yang akan melanjutkan keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dengan demikian, Indonesia setidaknya harus meraih 9 poin untuk melangkah ke babak berikutnya, 6 poin dapat diperoleh dari dua pertandingan kandang melawan Vietnam pada tanggal 21 Maret 2024, dan Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Dua poin tambahan dapat diraih saat bermain di markas Vietnam pada tanggal 26 Maret 2024, dan menjamu Irak pada tanggal 6 Juni 2024. Target meraih 9 poin itu dianggap cukup realistis mengingat performa dalam dua pertandingan awal. Yang pasti, Asnawi dan rekan-rekannya harus berjuang keras untuk mewujudkan mimpi melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, apalagi juara dan runner-up group juga otomatis lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Terima kasih telah menonton!